Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Kadek Gutarik Gali Kali ini aku mau bahas tentang pertanyaan Kapan nikah? Kapan punya kapan nikah? Ini dari pengalamanku pribadi loh Karena sebelum aku menikah Itu banyak sekali orang-orang yang nanya Baik dari keluarga, orang tua, ataupun teman-teman Itu banyak sekali yang nanya Kapan nikah? Kapan nikah? Ya secara ya, aku menikah di usia 31 Udah kepala 3 Tapi gak apa-apa Sebenarnya itu gak masalah Usia berapapun itu kan Kita gak Kalau ditargetkan mungkin bisa Tapi tetap kembali aja Tuhan yang menentukan Kapan kita dipertemukan sama jodoh ya Aku ketemu sama suami itu Usia 29 Ya sebelumnya sih Pengen nikah Usia sebelum 25 Tapi karena belum dapet waktu itu Ya udah Ditunggu aja gitu Banyak dah pertanyaan Kalau misalnya Musim kawinan tuh Musim nikah ya Kalau di Bali itu Orang punya hari baik gitu Kapan nikah Jadinya Banyak orang yang menikah Dalam waktu yang Bersamaan gitu ya Nah pada saat itu Keundangan Kita keundangan nikah Pasti udah sering ditanya Eh bendane Benda nih Atau Kapan ini Kapan ini Gitu Jadi tapi Apa ya Tapi aku tuh udah cuek Udah kebal gitu Karena udah terlalu sering Dari dulu itu udah Berapa tahun itu udah Udah ditanya Kapan nikah Kapan nikah Sempat juga di kampung Ditanya Waktu Adikku nikah Ya adik-adikku itu Beda usia 10 tahun 11 tahun Sama aku Jadi waktu mereka Nikah Nah aku kan pulang tuh Banyak dah pertanyaan Mana nih temannya Mana nih calonnya Dan sebagainya Aku ya senyumin aja Udah 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 cuek Udah males Karena aku gak mau menikah Karena pertanyaan orang-orang Tuntutan orang tua Atau Karena terpaut usia Aku gak mau Aku mau menikah Dengan orang yang tepat Dipertemukan Pada saat Aku siap Aku tetap Berusaha Aku berdoa Sama Tuhan Biar diketemukan Sama orang yang tepat Makanya sekarang Ketemu sama suami Puji Tuhan banget Suami Baik Dan mertua juga Sangat baik Menyayangi aku Seperti anaknya sendiri Aku bersyukur banget Dan gak pernah menyesal Untuk menikah telat Di waktu yang tepat Ingat Berdoa Tuhan pasti Pada saat yang tepat Yang belum punya Jodoh Yang belum ketemu Gak apa-apa Sante aja Masih Usia berapapun Itu gak masalah Karena kita punya Waktu masing-masing Tuhan itu tahu Waktu kita Kapan siap Kapan jodohnya Jangan sampai Buru-buru Karena Pertanyaan orang Gak banget Itu jangan Lebih baik Kesempatan dipakai dulu Untuk hal-hal yang positif Mungkin kerja Atau kesempatan Jalan-jalan Sama teman Karena kalau sudah menikah Itu terus terang Agak terbatas Memang Mau kemana itu Jadi harus tanya Tanya dulu Tapi untungnya Suamiku sih Gak ngekang Dikasih Mau kemana gitu Yaudah silahkan Cuman aku Tahu diri lah gitu Karena sudah bersuami Tapi so far Gak merasa Ini sih Gak merasa Dikekang gitu Masih sama aja Kayak aku masih 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 muda Maksudnya Masih Masih Sebelum berumah tangga gitu Masih sama Bahkan suami juga sering Sana main gitu Sama teman-teman Kalau pas aku lagi stress Banyak kerjaan Capek gitu Kadang dia suruh Udah Gak usah kerja Libur aja Kamu main Nikmati hidup gitu Ya puji Tuhan banget sih Dia Dia sangat mengerti Nah Jadi Sekali lagi Yang belum Punya Pasangan Gak usah khawatir Tetap aja berdoa Tetap berusaha juga Membuka diri Ya Tapi Jangan buru-buru Karena menikah itu Kalau menurut aku ya Itu Hal yang sakral Itu Kalau bisa Itu Biar sekali Seumur hidup Ya Ketemu dengan orang-orang yang Orang yang benar-benar Tepat gitu Banyak juga belajar dari Pengalaman teman-teman Mungkin Atau saudaranya Gimana sih Orang berumah tangga itu Jadi Harus benar-benar siap Karena Kita menikah kan Bukan Bukan Hanya sama orang Suami Suami Kita sendiri Itu bukan Kita menikah juga Berhadapan sama keluarganya Si suami Makanya sebelum aku Menikah Aku kan sempat Kesini juga Itu Mau Mau tahu Gimana sih Keluarganya mereka Ya puji Tuhan Keluarga mereka Sangat welcome Dan Mertua juga Sangat baik sekali Jadi itu sinyal Udah bagus Jadi Makanya Oke Jalan terus Gitu Ya Udah Nah Setelah sudah Oh ya Satu lagi Aku lupa Dulu pernah Waktu aku Di kampung Waktu adik menikah Ada Salah satu keluarga Yang nanya Mungkin Maksud dia Maksud dia Gimana kok Kasian Mungkin Maksudnya Baik Ya Tapi Gak semua orang Bisa menerima Itu dengan baik Gitu Kalau aku sih Oke Cuman lucu aja Gitu Dek Kok sing Kayn ngajak timpal Apa Apa Pernah sakit hati Sampai gak mau Lagi sama Ini Apa Udah gak tertarik Lagi sama cowok Oh my god Ya Masa tertarik Sama cowok Sama cowok Tapi aku Jawa Enggak Enggak Kok biasa aja Mungkin Belum ketemu aja Sama yang tepat Gitu Ya Pernah dapat Pertanyaan Seperti itu Tapi aku Maksud dia Mungkin Baik Gitu Cuman Gimana ya Salah bertanya Mungkin Atau gimana Gitu Percaya Tuhan Tuhan Pasti kasih Pada waktu Yang tepat Dan Memang Benar Aku berdoa Biar dikasih Yang terbaik Dan Aku dikasih Pada waktu Yang tepat Di usia Aku memang Benar-benar Siap Berumah Tangga Begitu Nah setelah Menikah Ada lagi Pertanyaan baru Yaitu Pasti Teman-teman Sudah tahu Kapan punya Anak Sudah hamil Kembali lagi Teman-teman Kembali lagi Ini Punya anak Atau enggak Itu Bukan Kita Yang Menentukan Itu Adalah Kehendak Tuhan Itu adalah Kehendak Yang Maha kuasa Kita bisa Berusaha Tapi tetap Tuhan Yang menentukan Nah kebetulan Aku sudah Menikah Dua tahun Lebih Tapi Belum Dikasih Memang Waktu Di Bali Itu kami Masih Belum Mau Ya Kami Ya Jalanin Aja Gitu Belum Benar-benar Siap Sebenarnya Belum Mau Juga Memang Tapi Kalau Dikasih Oke Enggak Apa Tapi Kalau Belum Itu Lebih Bagus Karena Kami Maunya Kita Punya Anak Setelah Kita Settle Di Sini Nah Gitu Ceritanya Jadi Banyak Pertanyaan Kenapa Belum Hamil Apa Enggak Periksa Ke Dokter Dan Sebagainya Gitu Ya Kadang-kadang Jujur Kadang-kadang Agak Kesel Juga Gitu Ngapain Nanya Emang Mau Bantu Biaya Lahiran Emang Mau Bantu Biaya Sekolah Dan Sebagainya Enggak Tahu Apa Punya Anak Itu Mahal Dan Sebagainya Tapi Aku Tahan Tahan Ya Kalau Lagi Mode Gak Bagus Itu Bisa Emosi Juga Cuman Kembali Lagi Untungnya Sebelum Kami Menikah Kami Udah Ada Kesepakatan Juga Sama Suami Kalau Nanti Setelah Kita Menikah Kita Dikasih Ataupun Gak Dikasih Itu Gak Masalah Entah Dari Sayanya Atau Dari Suami Gak Bisa Itu Gak Masalah Ya Mungkin Kita Bisa Adopsi Atau Kalau Misalnya Suami Gak Bisa Ambil Apa Kurang Tau Bahasa Dokternya Itu Ambil Dari Ininya Saudaranya Dia Terus Dikawinkan Disuntik Itu Gak Ngerti Bukan Kawin Sama Dianya Enggak Tapi Disuntik Itu Gak Ngerti Mungkin Dengan Cara Itu Atau Kalau Misalnya Sayanya Yang Gak Bisa Mungkin Dari Sean Minta Bantuan Adik Kalau Ini Dengan Cara Seperti Itu Tapi Kami Lebih Bisa Membuka Ya Karena Orang Mertua Juga Gak Pernah Menanyakan Mereka Sangat Menghargai Gitu Gak Mau Terlalu Nuntut Gak Mau Kami Terbebani Jadi Ya Udah Jalan Aja Gitu Gak Gak Terlalu Memikirkan Karena Kalau Dikasih Ya Puji Tuhan Dikasih Kesempatan Untuk Untuk Jadi Seorang Tua Tapi Kalaupun Belum Atau Enggak Misalnya Enggak Dikasih Enggak Apa Kami Bisa Jalan Jalan Kami Bisa Bekerja Lebih Fokus Berdua Ya Itu Aja Enggak 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 Stress Ngambil Pusing Dengan Pertanyaan Itu Ya Kalau Sekarang Ini Ya Kalau Sekarang Gijur Kalau Misalnya Tuhan Sekasih Sekarang Ini Kami Udah Siap Udah Udah Mau Terus Banget Gitu Enggak Ya Yang penting Kami Tetap Berdoa Kami Tetap Berusaha Tetap Minta Yang Terbaik Kalau Memang Tuhan Kasih Yang Itu Yang Terbaik Yaudah Jadilah Kalau Misalnya Yang Terbaik Memang Gak Ada Yaudah Gitu Diterima Gak Perlu Stress Gak Perlu Di Luar Sana Banyak Mungkin Teman Teman Juga Yang Udah Menikah Lama Tapi Belum Dikasih Keturunan Ditambah Lagi Dicecar Sama Pertanyaan Kenapa Belum Ada Apa Begini Begitu Mungkin Dia bisa Stress Tapi Kalau Aku Untungnya Udah Cue Kenapa Karena Hidup Hidup Kami Kami Yang Menjalani Kami Yang Tahu Hati Kami Kami Yang Tahu Situasi Keadaan Kami Gitu Orang Punya Anak Bisa Bahagia Orang Nggak Punya Anak Juga Bisa Bahagia Orang Punya Anak Ada Yang Nggak Bahagia Juga Ada Orang Nggak Punya Anak Bahagia Juga Ada Jadi Denikmati Sedikasinya Tuhan Tuhan Tahu Yang Terbaik Yang Penting Dugas Kita Adalah Berdoa Dan Berusaha Dan Harus Cue Lihat Sisi Positifnya Kalau Belum Yaudah Kita Bisa Bekerja Kita Bisa Jalan Jalan Dan Sebagainya Nggak Usah Pusingin Omongan Orang Berusaha Untuk Menjauhkan Udah Yaudah Biarin Aja Nggak Usah Dipikirin Yang Masih Belum Menikah Juga Nggak Usah Pusingin Omongan Orang Kalau Misalnya Masih Sendiri Ada Kesempatan Nanti Tuhan Pasti Kasih Minta Sama Tuhan Yang Terbaik Jodoh Yang Terbaik Biar Sekali Selamanya Sekarang Kesempatan Untuk Berkarya Berkarya Kalau Memang Sudah Waktunya Yaudah Pasti Datang Sendirinya Plus Usaha Juga Aku Usaha Usaha Join Asian Dating Bisa Dapetin Itu Sang Suami Dia Juga Usaha Begitu Yaudah Teman Teman Yang Penting Cuek Berusaha Berdoa Minta Yang Terbaik Semoga Yang Belum Punya Jodoh Bisa Kalau Memang Ada Jodohnya Tuhan Segera Pertemukan Yang Sudah Menikah Dan Menanti Juga Seperti Aku Juga Sendiri Aku Sendiri Juga Sekarang Kalau Memang Tuhan Kasih Segera Puji Tuhan Kalau Memang Belum Yaudah Gak Papa Teman-teman Kalau Yang Sudah Menikah Belum Dikasih Juga Ya Berserah Sama Tuhan Yang Terbaik Jangan Terlalu Stress Jangan Terlalu Terbeban Sama Pertanyaan Orang Bagi Teman-teman Yang Punya Teman Yang Dalam Posisi Begitu Tolonglah Lebih bijak Mungkin Kalau Ketemu Nanyanya Yang Belum Menikah Tanyanya Halo Apa Kabar Semoga Cepat Diketemukan Jodohnya Ya Lebih Baik Begitu Mungkin Ya Atau Yang Belum Punya Anak Mungkin Semoga Cepat Dikasih Ya Jangan Ditanya Kapan 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 Ya Maksudnya Sama Tapi Cara Penyampaiannya Beda Diterimanya Juga Bisa Berbeda Begitu Ya Sekian Dulu Dari saya Berdasarkan Pengalaman Pribadi Semoga Teman-teman Yang lainnya Yang masih Menunggu Bisa Lebih Cuet Yang Fokus Saja Positif Berusaha Dan Berdoa Itu Dulu Dari saya Sekian Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Mau Jalan-jalan Keluar Tapi Dingin Tadi Udah Keluar Sih Bye Jangan Lupa Subscribe Ya